Terima kasih. Terima kasih. Tapi tetap dua-duanya, jadi baca ayat dengan maknanya maupun sekedar baca sebagai tilawah kita itu penting. Kalau perlu sambil ngapalin Quran, ngapalin Quran itu programnya tidak usah muluk-muluk. Rasulullah Abu Bakar berapa lama ngapalin Quran? 23 tahun, mau turunnya 22 tahun lebih. Iya kan? Jadi kita itu enggak usah muluk-muluk, saya mau hafal Quran 3 tahun, wah lebih hebat dari Nabi sampeyan gitu. Enggak. Ya bukan gitu juga sih, tapi maksudnya kita tidak perlu terlalu memaksakan diri. Karena apa? Banyak mitos, misalnya ngapalin Quran itu harus saat golden age. Golden age itu kapan? Ya dimulai saat golden week. Golden age misalnya umur 7 sampe 10, dulu Imam Shafi'i hafal umur 7, saya Yusuf Qordowi hafal umur 10. Iya enggak? Harus dimulai saat muda enggak? Saya sudah telat. Enggak juga. Abu Bakar baru mulai ngapalin Quran umur 37. Umar bin Khotob umur 20, 5. Siapa lagi? Usman bin Affan umur 36. Baru mulai ngapalin Quran. Kan berarti enggak harus waktu muda. Tuek sih, enggak apa-apa. Quran itu kalau mau ngapalin, jenengkan ngapalin sehari seayat, itu 17 tahun selesai kok. Sehari seayat. 17 tahun sudah jadi hafid. Asal konsisten, istiqomah. Kan enggak berat sehari seayat ya. Dan itu lebih hebat dari Rasulullah dan para sahabat. Oh tadi 23 tahun. 17 tahun kalau sehari seayat, teman-teman. Dan ngapal ke itu enggak usah diapal ke, cukup diulang 300 kali. Apal diulang. Maksud saya begini. Alif, lam, mim, alif, lam, mim, alif, lam, mim, alif, lam, mim. Seharian gitu ya, 300 kali. Terus enggak usah ngapal ke, apal. Atau jenengkan mau lebih cepat. 8,5 sampai 9 tahun. Maka jenengkan ngapalin sehari dua ayat. Alif, lam, mim, dalikal kitabu la ro'ibha fi, hudal lil muttaqin. Alif, lam, mim, dalikal kitabu la ro'ibha fi, hudal lil muttaqin. Alif, lam, mim. Peng telung atus. Enggak usah ngapal-ngapal di. Iya kan? Yonek rakwat telung atus, yorong atus. Gak kuat 200 ya 100. Wih 100 gitu ya. Diulang 100 kali sehari insya Allah hafal sendiri. Dan dulu para ulama mengajarkan. Kalau bisa ngulang-ngulang itu sampai yakin betul dengan ayat yang dibaca. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Sampai yakin betul bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi. Fong huruf-hurufnya kita tahu tapi kita enggak pernah bisa nyusun sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Alif, lam, mim. Wah dahsyat. Alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Dahsyat. Dalikal kitabu la ro'ibha fi, dalikal kitabu la ro'ibha fi, peng satus. Nanti kita yakin bahwa memang Al-Quran itu enggak ada ragunya. Enggak ada. Enggak ada ragunya. 100 rak yor. Yakin insya Allah. Yakin pakai kof ya. Yakin. La yakin lah kayak kata orang benyumas kayak kue. Yakin. Pol, yakinnya pol. Nah. Hudalil mutakin. Hudalil mutakin. Hudalil mutakin. Peng satus sampai kita yakin. Quran ini hidayah buat kita. Petunjuk buat kita. Semuanya. Menjadi pembimbing hidup kita. Insya Allah begitu. Loh, kita ini perlu cemburu kepada Sayyidi Nabila. Bilal bin Rabah ratiallahu anhu. Ketika disiksa Umayyah bin Khalaf. Ditarik dari dalam kota. Dicambukin sampai capek. Ditindih pakai batu besar. Dipanggang di terik matahari. Di atas pasir yang membara. Itu Bilal dicambukin. Itu ngomong apa? Ahad. 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 Itu dipukuli. Tidak bergemi. Tetap beriman kepada Allah. Pada menurut Syamunin Muhammad al-Ghadban. Kenapa Bilal bilang ahad? Sebenarnya pengen baca surat al-ikhlas. Tapi belum apal. Ingatnya cuma satu kata dari surat al-ikhlas. Yaitu ahad. Maka dia bilang ahad. 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 Loh. Cuma satu kata dari surat al-ikhlas. Itu sudah bisa membuat seseorang. Mempertahankan keimanan secara luar biasa. Penjadangan sejak kecil hafal surat al-ikhlas. Wawna solat kuliah pulhu. Hafal banget. Dasar. Gitu gak? Jadi membaca dengan target menghatamkan. Minimal sebulan. Tetap. Baca makna. Ya kalau pas lunggar. Sekali-sekali baca. Terjemah. Baca tafsir. Gitu ya. Baca Tadabur Quran. Oke. Saya percaya. Kalian bisa. Gitu ya. Tidak. 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 Tidak.